TPS VVIP mengingat salah satu calon presiden Jokowi Dodo akan nyoblos tepatnya sebentar lagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beberapa hal yang membuat TPS ini menjadi diistimewakan atau mendapat perlakuan khusus diantaranya adalah karena selain salah satu capres yang nyoblos yaitu Jokowi Dodo, beberapa hal terkait dengan pengamanan juga terlihat berbeda diantaranya adalah sejak semalam hingga pagi hari tadi dari Polda Metro Jaya maupun dari Polres bahkan saya juga sempat melihat tadi Kapolsek dari Menteng yang berada di sekitar lokasi TPS untuk mengamankan secara langsung dan juga memantau bagaimana persiapan dan juga keamanan di TPS ini. Ini adalah TPS 17 dan 18 jika sebelumnya dikabarkan Jokowi akan nyoblos di TPS 17 namun informasi terakhir yang kami dapatkan Jokowi akan nyoblos di TPS tempat berada saat ini. Masih dalam satu wilayah di Taman Suropati tapi di TPS 18. Sebuah TPS yang pengamanannya memang sejak pagi tadi sudah dilakukan dan kami tadi juga sempat memantau ada sekitar dua petugas polisi yang berjaga sejak malam hingga dini hari. Kemudian anjing pelacak yang juga tadi pagi sempat menyisir beberapa lokasi di Taman Suropati ini tepatnya ada dua anjing pelacak beserta dengan petugas kepolisian. Ada sekitar 638 daftar pemilih tetap yang tercatat tadi saya melihat dan Jokowi Dodo beserta istri Iryana berada di nomor 321. 321 dan 322 yang rencananya seperti saya informasikan sebelumnya sebentar lagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat akan segera sampai di TPS ini untuk menyalurkan hak suara yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia untuk nyoblos Presiden Republik Indonesia. Tadi juga sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat petugas KPPS telah disumpah untuk menjalankan tugasnya di TPS ini dengan adil dan juga netral tentu saja. Dan ini satu hal yang juga menjadi salah satu perhatian khusus bahwa di TPS ini juga ada ratusan media baik media lokal maupun media internasional yang berkumpul untuk mengabadikan momen-momen dimana calon Presiden nomor urdua Jokowi Dodo beserta istri yang sebentar lagi akan segera hadir di TPS 18 di Taman Suropati. Selepas itu kami juga mendapatkan informasi pasca nyoblos Jokowi akan langsung keliling di beberapa TPS namun memang kami belum mendapatkan informasi yang pasti dari tim sukses Jokowi Dodo kemana saja Jokowi akan melakukan kunjungan atau memantau beberapa TPS di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu setelah melakukan pemantauan rencananya Jokowi akan menyambangi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Kebagusan. Informasi yang kami dapatkan nanti Jokowi akan mendampingi Megawati Soekarno Putri untuk nyoblos dan juga menggunakan hak suara di sana dan di titik itu juga nanti calon Wakil Presidennya Yusuf Kala juga akan hadir dan bersama-sama di TPS Kebagusan Tepatnya di depan rumah atau di depan kediaman Megawati Soekarno Putri akan nyoblos atau mendampingi Sang Ketua Umum PDIP untuk nyoblos. Sementara itu yang dapat kami kabarkan kami masih menunggu kehadiran dari Jokowi Dodo. Meskipun sebelumnya, sebelum saya kembalikan ke studio, tadi kami juga sempat melihat beberapa tokoh lain, salah satunya adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Bapak Tri Sutrisno yang juga hadir bersama dengan sang istri dan sudah melakukan atau menyalurkan hak suaranya untuk memilih di TPS ini. Ada 4 bilik suara seperti yang dapat Anda saksikan di TPS 18 ini, kemudian 1 surat suara, kotak suara yang nantinya tentu saja akan diamankan untuk kemudian kita ketahui bagaimana...